Intro Karang Produksyen membahas cara bagaimana mereset router D-Link DAP-115-0 ke default public. Sama seperti Anda, kami terus belajar hal baru setiap hari. Video tutorial adalah cara kami membagikan apa yang kami ketahui tentang teknologi kepada siapapun yang dapat mengambil manfaat darinya. Silahkan tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar di bawah untuk membantu meningkatkan kemampuan kami ke depannya. Untuk mengaktifkan subtitle, klik tombol CC pada bagian bawah video. Tombol CC atau Close Caption biasanya bisa Anda temukan di sebelah kanan bawah video di sebelah ikon settings lambang roda gigi. Pada smartphone atau tablet masuk ke menu settings, pilih opsi captions, aktifkan CC dengan menggeser tombol di bagian atas. Reset router ke default public merupakan tindakan drastis. Namun, kadang-kadang ketika kita tidak memiliki cara lain untuk mengakses router, langkah ini sangat diperlukan. Langkah pertama Sebelum riset router ke default public, pastikan bahwa kata sandi tidak bekerja, termasuk password defaultnya. Ada pun langkah-langkah riset ke default public, D-Link DAP-1150 sebagai berikut. Langkah pertama Menemukan tombol riset Langkah pertama Harus ada tombol riset kecil. Biasanya tombol ini terletak persis di belakang router. Langkah kedua Tekan tombol riset Tekan dan tahan tombol riset, gunakan klip kertas atau tusuk gigi untuk melakukan ini, karena tombol biasanya tersembunyi. Langkah ketiga Langkah ketiga Tahan tombol riset Tekan dan tahan tombol riset selama paling sedikit 30 detik. Langkah ketiga Langkah ketiga Reboot router Reboot router Lepaskan kabel power dari router untuk beberapa detik. Ketika kita menyambung kembali, router melakukan reboot. Langkah kelima Login ke router Login ke router Sebagai akses point Atau sebagai repeater Maupun sebagai klien Reboot router A few moments later A few moments later Sampai dengan tahap ini Kita sudah berhasil Mereset Kembali router D-Link DAP 1150 Selanjutnya Kita akan mengkonfigurasikannya Sebagai akses point Atau sebagai repeater Atau sebagai klien Terima kasih Terima kasih